Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips ya berkendara di jalan tol yang ramai ini terutama bagi pemula ya oke, yang pertama saya ingatkan adalah kalau masuk jalan tol jangan lupa bawa imane ini kalau saya pakai brisi, itu paling penting kenapa kalau masuk jalan tol gak ada imane, aduh bakalan ribet nanti yang kedua, untuk pemula, usahakan kita nyetir itu di posisi ini ya kalau ada 4 lajur, itu kita usahakan di posisi lajur ketiga jadi 1, 2, 3, 4 nah, jadi lajur paling kiri itu biasanya truk-truk nah, ini seperti teman-teman lihat sendiri, disini banyak truk-truk ya nah, posisikan kita mengemudi itu di jalur yang disini ya di tengah, tapi jangan paling kanan kalau paling kanan, itu biasanya yang menyalip-nyalip nih jadi, kalau pemula, usahakan juga kecepatan konstan ya sekitar 70, 80, atau 90 jadi gak usah kenceng-kenceng karena di tol itu memang banyak juga yang orang-orang yang seperti balapan ya, yang di sebelah kanan itu jadi memang kita gak usah tersulut emosi jadi relax aja, kecepatannya juga konstan aja 70, 80, 90, atau 100 jadi kita posisi di sebelah kanan, di sebelah tengah sini karena kalau kanan, kita agak lambat itu pasti nanti akan istilahnya diganggu ya jadi di klakson, di dim, jadi membuat mood kita jadi jelek jadi memang untuk mengemudi itu yang paling penting memang salah satu yang terpenting itu mood ya jadi kalau moodnya enak, menyetir itu enak tapi kalau moodnya gak enak jadi memang di jalan itu kadang-kadang ada aja orang yang bikin mood kita gak enak nah itu, jadi ya biar kita coba hindari ya jadi kita, terutama untuk pemula jadi defensive driver oke, jadi kita nyetir juga gak usah yang istilahnya buru-buru ya atau grusa-grusu kalau orang menjawab nah itu, jadi posisi kita di sebelah sini ya teman-teman ya lebih bagus karena di sebelah kiri itu biasanya truk-truk dan itu pelan-pelan dan konstan di sini kemudian posisi menyetir juga tangan harus di relax kemudian jangan lupa kadang-kadang lihat spion lihat keadaan sekitar lihat spion kiris lihat spion kanan itu kadang-kadang ya jadi jangan terlalu melihat depan aja biar kenapa saya bilang harus lihat kadang-kadang lihat spion karena biar kita tahu posisi mobil kita itu dimana sih karena yang kita lihat kan kadang itu kan depan aja ya jadi biar kelihatan posisi mobil kita sebenarnya kita untuk konfirmasinya itu lewat spion biasanya nah seperti itu kadang-kadang kanan kadang kiri jadi lebih enak kemudian nyetir di jalan tol itu juga yang nyantai ya jadi gak usah gak usah buru-buru tapi juga jangan pelan-pelan juga karena kalau pelan-pelan juga menghambat juga ya oke teman-teman itu saja tips dari saya kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih.